Intro Pemirsa Metro TV Lampung, kali ini kita akan mengupdate apa saja yang ada di trending topic Lampung Post Group. Mulai dari Lampos.co, Lampung Post.id dan juga Sairadio 100 FM. Oke Mas Wid, kali ini kita sudah memiliki 5 trending topic yang ada di Lampos.co. Di antara ya, status PPKM di 3 daerah di Lampung terancam gagal turun. Kemudian, Maling Motor di Kos Putri Soekarame Bandar Lampung beraksi di siang bolong. Selanjutnya, SKB CPNS di Lampung mulai 27 November. Ini jadwal lengkapnya. Untuk berita yang keempat, warga kota bumi ditipu lowongan kerja abal-abal. Dan yang terakhir, Tuan Hajat di Bandar Lampung diminta taat prokes. Oke, ini ada tentunya mengingatkan bagi kita semua bahwasannya, status PPKM di 3 daerah ini terancam gagal turun. Wah, ini apa nih sebenarnya yang terjadi Mas Dede? Ya, dari PPKM ini kan tahun pada bulan ini, pada hari ini kan akan diperpanjang lagi tanggal 22 November. Kita nggak tahu nanti seperti apa keputusan pemerintah, tapi salah satu tolak ukur PPKM ini kan penentuan levelnya itu dilihat dari Yang pertama vaksinasi dosis pertama, yang kedua vaksinasi lansia. Dan untuk 3 daerah, yaitu Tanggamus, Lampung Timur, dan Pesawaran, ini terancam masuk ke level 3, PPKM level 3. Karena apa? Karena capaian vaksinasinya berada di bawah 50%, jadi rata-rata 45%. Nanti kalau berdasarkan penilaian pemerintah, pusat, bagaimana status 3 daerah ini? Kita khawatir kalau dia naik ke level 3, itu akan mempengaruhi banyak hal termasuk perekonomian, segala macam, kegiatan sosial. Diharapkan semua Lampung aman lah ya, jangan menjadi daerah Jono Merah lagi. Apalagi kita kan sudah akan menjelang Nataru ya Mas Wit ya, tentunya kita harus mencegah terjadinya gelombang ketiga. Nah ini salah satunya juga ada dari Bandar Lampung ya, tentunya sudah ada pengingat dari pemerintah kota bahwasannya Tuan Hajat di Bandar Lampung diminta taat prokes. Wah ini boleh hajatan tapi harus lebih taat lagi pada protokol kesehatan ya Mas Wit. Sekarang ini kan kalau ada orang hajatan sepertinya bebas-bebas saja. Nah awal pada awalnya sih ada pengaturan ketat di gedung apa yang tidak boleh, kalau di rumah juga harus tidak boleh makan di tempat, harus dibawa pulang. Kemudian ada berapa sih kapasitas pengunjungnya yang kapasitas tamu 50% atau 25% itu semua kan dibatasi. Sekarang ini sudah bebas-bebas saja, apalagi kalau kita kondangan itu sudah mulai sore, orang sudah mulai lupa, ya kan protokol kesehatan. Wah harap kita bisa saling mengingatkan ya Mas ya? Iya, ya kita harap lah semua saibul hajat ini jangan menimbulkan kluster baru lah di Bandar Lampung, apalagi sekarang kita dibawa ancaman gelombang ketiga tsunami, pandemi ini lah. Wah kita harus bersama-sama tentunya ya pemirsa Metro TV Lampung agar kita bisa mencegah terjadinya pelonjakan lagi nih dari kasus COVID-19 yang sebenarnya sudah kita upayakan kemarin sudah berhasil turun dan semoga tidak naik lagi nanti apalagi menjelang natur. Nah nanti kita akan lanjutkan lagi, kali ini kita akan lanjutkan untuk lampungpost.id diantaranya berita yang menjadi trending topic, Lampung potensial pusat wisata nasional. Selanjutnya warga Bandar Jaya Timur Gotong Royong Perbaikan Jalan. Berita yang selanjutnya rumput laut liar beri berkah warga. Berita yang keempat ASDP perketat pembelian etiket Frizi dan juga warga tangkap anak pang pencuri ponsel. Wow ini ada salah satu berita yang tentunya menjadi headline kita juga di lampungpost.id tentang wisata di Lampung yang cukup berpotensial tentunya. Wah ini juga sudah masuk ya Mas Witiah tentunya dari koran Lampung Post. Ini jadi halaman pertama. Lampung Potensial Pusat Wisata Nasional. Jadi kemarin itu ada fenomena menarik. Gubernur Lampung bersama Menteri BUMN, bersama Wakil Ketua MPR, bersama seluruh tokoh bufati wali kota semua sepakat. Termasuk anggota DPR dan DPD asal Lampung. Semua bersepakat ingin membangun Lampung. Nah yang pertama kali dibangun untuk tahun ini diharapkan tahun depan selesai. Tahun 2002 itu pertengahan selesai itu adalah Bakau Heni Harbor City. Wow menarik. Jadi ini semacam pusat wisata di Bakau Heni ya, tidak jauh dari pelabuhan itu sekitar dekat Tugusiger itu ya. Kemudian akan membangun rumah sakit jiwa, rumah sakit jantung, dan rumah sakit otak. Kemudian akan berusaha juga menjadikan Lampung sebagai tuan rumah pon. Nah semua ini jelas menunjukkan dukungan dari semua pihak, bukan hanya dari Lampung sendiri, tapi dari orang-orang Lampung yang berada di pusat. Itu mendukung pembangunan Lampung termasuk ini yang Bakau Heni Harbor City ini. Ini seperti kawasan wisata terpadu nanti. Oke, wah ini tentunya menarik sekali dan kita patut berbangga ya tentunya dengan para tokoh-tokoh Lampung perantauan. Bisa dibilang seperti itu ya Mas Wit ya. Dan tentunya mereka semua memiliki sebuah tujuan bersama, bekerja sama untuk memajukan Lampung. Dan kita juga patut berbangga dan punya tanggung jawab untuk menjaganya. Nah selanjutnya kita akan beralih untuk berita dari Radio Sai 100 FM terkait entertainment dan juga gaya hidup anak muda. Di antaranya, Sandiaga Uno buka pameran seni art momen dengan pantun. Selanjutnya, Maudie Ayunda nyanyikan soundtrack film Lost Man Bubroto. Berita yang ketiga dibintangi Adinia Wirasti dan Rio Dewanto. Film Kamu Tidak Sendiri Janjikan Hal Baru. Untuk berita yang keempat, terinspirasi Justin Bieber hingga Chris Brown. Ada Peter rilis single Super Love. Dan dari berita yang kelima, Ed Sheeran berkolaborasi dengan musisi Korea, Jesse dan Sun May. Oke, ini ada salah satu berita tentang musisi, aktris juga, Maudie Ayunda. Yang dia akan terus serta menyumbangkan suaranya sebagai soundtrack untuk film dari Lost Man Bubroto. Wow, ini menarik sekali ya. Sudah bermain di dalamnya, bernyanyi juga tentunya. Ya, memang Maudie Ayunda ini artis yang serba bisa dan dia juga cerdas ya. Betul. Sangat cerdas, dia brilian otaknya juga. Ini kan ada film baru nih, Osman Bubroto. Nah, dia Maudie Ayunda itu selain dia jadi pemeran di dalam film itu, dia juga menyanyikan, ada empat lagu, cuman salah satunya berjudul Pulang. Lagu Pulang ini bukan berarti Pulang itu menunjukkan suatu tempat. Bukan berarti kembali ke rumah setelah berjalanan jauh, tidak. Tetapi Pulang itu juga bisa berarti sedang berada dalam pelukan seseorang. Dan Pulang itu juga bisa berarti bahwa dia sedang dalam proses untuk menemukan jati dirinya sendiri. Oke, wow. Menemukan sesuatu yang nyaman seperti kembali ke rumah. Wah, luar biasa. Tentunya ini syarat sekali akan makna dan bisa sangat menjadi recommended untuk Anda tonton bersama dengan keluarga. Baik, terima kasih Mas Wid. Demikian untuk trending topik Lampung Post Group yang ada di Lampos.co, LampungPost.id dan juga saya, Radia 100FM. Silahkan untuk Anda update informasi selengkapnya dengan membaca surat kabar Lampung Post. Kunjungi juga website dari Lampos.co serta LampungPost.id dan juga dengarkan selalu untuk Radio saya 100FM dan juga website-nya di saya 100FM.id. Saya Herdianya Oktavia beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan jangan lupa untuk selalu terapkan 5M memakai masker, mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir, menjaga jarak, menghindari kerumunan dan juga mengurangi mobilitas. Terima kasih dan sampai jumpa.